Hai itu ex-kantor gubernur Maluku Utara dulu kan ceritanya ibu kota Maluku Utara tuh di Ternateh terus pindah ke kota Sovivi di Pulau Halmahera dulu kantornya di sini gubernur tapi sekarang ini kantor ini dipakai sebagai bagian dari kantor wali kota Ternateh saya sekarang ada di kawasan yang dinamakan Landmark Ternateh Landmark Ternateh ini sebuah apa ya semacam taman terbuka atau semacam open space untuk masyarakat ruang interaksi interaksi sosial banyak orang Ternateh anak-anak mudanya suka berkegiatan di sini termasuk pemerintah ini di tepi pantai Palat Jawa sehingga ex gedung gubernur tadi ada di seberang lemak Ternateh ini ini dikasih bahwa daerah ini adalah daerah yang aman sekarang jam 23.00 waktu Indonesia Timur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Kalau siang hari Kita memandang ke arah depan tanah itu Pemandangannya adalah Gunung Gamalama Gunung yang berada di tengah-tengah Kota Ternate Kalau pagi-pagi Kita ke arah layar ini Kedepan sana Ini adalah arah sunrise Kita bisa menikmati indahnya sunrise Atau terbitnya matahari dari pantai ini Ini kawasan pantai Valat Jawa Landmark Ternate disini Di sana Ini yang ada rumah-rumahan ini Nah ini Ini adalah jembatan Kalau kita mau naik Speedboat dari Valat Jawa dari sini Ini adalah namanya Jembatan Residen Jembatan Residen Ini adalah salah satu jembatan penting Dan bersejarah di Ternate Sangat Bersejarah Terutama dulu pada saat Zaman kolonial Ketika Kantor Kantor Belanda Ada di Ex kantor gubernur yang tadi Jembatan Residen ini dipakai untuk Dermaga Sedangkan yang lampu yang terang Ada merah-merah sana itu Itu adalah pantai Valat Jawa Itu pantai Valat Jawa Kalau sore setiap hari Masyarakat Ternate Batobo Atau renang Mandi di Pantai Valat Jawa sana Tapi bukan Satu-satunya pantai di Ternate Yang bagus Valat Jawa itu Ada banyak sekali pantai bagus Dan indah di Ternate Bawah ini adalah kolam Airnya jernih Dengan keramik berwarna biru muda Terima kasih